Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh di channel Traktor Ngapak ya pada malam hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang leader tapi bagi teman-teman yang baru mampir di channel Traktor Ngapak jangan lupa subscribe dan nyanyakan tombol loncengnya di sini ya kalau ada pernah upload materi terbaru tidak ketinggalan dan jangan lupa buka playlistnya nih nah disini banyak sekali materi-materi yang sudah dikelompokkan dari pemula sampai latihan di sini oke tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi langsung saja kita eksekusi materi lidar baik jadi intinya leader ini berfungsi untuk memberi keterangan dari suatu gambar ya agar lebih jelas jadi salah setelah kita membuat atau membuat etiket setting setting dimensi dan seterusnya kita juga akan men-setting leader ini ya Nah pada kesempatan kali ini leader inilah yang akan kita bahas Oke nah sekarang Apakah arti leader leader adalah kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesia itu pemimpin ya tapi kalau di AutoCAD tidak tidak pasti kalau diterapkan di sini jadi leader adalah keterangan yang mengarah ke suatu titik berada suatu objek ya contohnya seperti ini nah misalkan ini pipa kasih keterangan pipa ini wading seperti itu ya itu arti dari leader oke nah kemudian sebelum langkah lebih jauh kita harus tahu dulu bagian-bagian dari leader ini ya bagian-bagian dari leader seperti yang ada di layar ini bagian leader yang pertama adalah arrowhead itu panah ya panah kemudian leader line garisnya ini ada break size ini ada landing line nah dan landing gap dan seterusnya pasti teman-teman pasti bingung ya nanti kalau ini posisi Inggris semua tapi jangan khawatir nanti saya akan memberikan triknya biar lebih paham gampang kok tenang pokoknya gampang lah ya nah daripada bingung langsung saja saya akan menuju ke cara setting leader untuk setting leader atau memanggil menu leader ada beberapa cara ya yang pertama ketik ML kemudian klik M leader style oke kemudian disini akan muncul menu lagi seperti ini ya mungkin cara yang kedua kita bisa tekan annotate kemudian kearahkan kesini ya ke leader yang panah kecil ini nah akan muncul seperti ini juga setelah muncul menu leader leader ini multi atau multi leader style manager kita bisa langsung klik modify atau membuat style new ya tapi saya akan mencoba yang modify dulu sebelumnya kertas yang saya gunakan ini adalah kertas A4 dan skalanya 1 banding 1 ya setelah keluar modify multi leader style standar ini kita dihadapkan ada tiga tab leader format leader structure and content ya kita akan bahas satu persatu disini ya oke yang pertama general bagian general ini kita ada type type ini ada type ini ada tiga macam stride spellline dan noun stride ini ya seperti ini nih seperti biasa ini ya Nah stride ini kalau SP line dia melengkung ini ada garis kayak cacing kalau non kosong nah tuh kita akan stride aja yang seperti biasa seperti ini ya kemudian color color kita by layer aja biar nanti terkontak dengan by layer kemudian line type model garisnya ketebalan garisnya kita set di by layer aja kemudian arrowhead arrowhead ini adalah jenis kepalanya ini ya mau panah atau apa nih macam-macamnya tinggal pilih ya oke untuk size nah size ini ya biasanya ini yang berpengaruh jadi menghenti perhatikan ada beberapa isian yang harus kita sesuaikan nah kalau untuk satu banding satu kertas 4 biasanya itu kisaran 2 sampai 2,5 saya ketik 2,5 aja ya artinya besaran kepala ini dengan besaran dimensi ya kepala yang ini yang ini ya kepala ini ya dengan yang kepala panah ini dengan huruf biasanya enggak jauh berbeda karena satu banding satu itu biasanya fontnya 2 sampai 2,5 maka kepala panahnya tuh sekitar segitu juga 2,5 nah contohnya seperti itu ya nah brick size leader brick nah leader brick itu yang ini nih artinya ketika garis leader ini menabrak obyek maka dia akan otomatis terputus seperti itu kita putus ya nah ukurannya putusannya berapa itu nah seperti itu ya nah coba 2 oke kita selesai di tab leader format terus kemudian leader structure nah disini sudah dicentang maximum leader point nanti akan kita coba ya seperti ini dulu kemudian ini kita buat standar aja ya standar semua dulu ini specify nah yang perlu diperhatikan disini adalah set landing distance landing distance tuh ini landing distance jaraknya ini nih apa namanya garis mendatarnya ya misalkan 5 nah misalkan 50 tuh ya ini ya nah disini lima segini 2 segini nah untuk memancingnya seakan 3 mancingnya kita klik di tempat lain aja tuh gitu itu yang perlu di set lainnya standar nggak apa-apa ya oke selanjutnya konten konten ini adalah teks ya teksnya ini ya kalau blog biasanya bulet-bulet nah kita mtek aja kemudian textile sudah mengikuti teks yang udah sudah setting sebelumnya oke ini juga standar aja terus color nya merah misalkan boleh nah ini landing gap nah ini perlu yang perlu diperhatikan juga landing gap landing gap adalah ini nih setelah jadi nggak biar nggak terlalu rapat landing gap nya saya kasih satu enter ya seperti ini ya kejauhan satu berarti 0,5 boleh oke oke kita coba dulu settingan tadi screenshot current plus ya kita coba di sini klik annotate kemudian multiliter ini ya nah kalau kaku seperti ini kita tekan F8 nah orto-orto off klik kita ketik teks 3 bisa escape bisa klik di luar nah hasilnya seperti ini ya oke nah kita coba setting yang lain ya modify kemudian kita main-main sedikit di sini ya kita misalkan SP lain nah jadinya seperti ini SP lain kemudian apalagi kita mainin error size nya misalkan 5 oh tapi gede tapi kurang pas ya nggak cocok break size break size kita coba 4 nanti kira akan bikin nah form maksimum nah bedanya apa sih kalau maksimum gitu ya kalau ini saya uncheck lebih ini deh 5 misalkan oke oke saya set current hasilnya seperti apa nah hasilnya melengkung seperti ini ya nah ini untuk SP lain tadi setelah kemudian saya buka yang baru lagi nah gitu ya saya ulang lagi kita set SP lain oke nah ada 3 ya tadi ya oke begini aja nah bedanya dengan tadi kalau ini kan ada lengkungan berapa kali ini ya kalau itu tadi pengaruhnya ada di sini nih oke sekarang kita set 2 saya ulang lagi disini ya itu nah cuma langsung keluar begitu klik satu langsung keluar nah itu ya jadi pengaruhnya ada di sini nah ini nih tadi oke oke saya balikin aja ke stride nah seperti ini coba hasilnya nah seperti ini ya kemudian untuk di little structure ini saya akan coba bermain-main di ke segmen angel maksudnya apa nah kita coba yang 45 ya jadi efeknya seperti ini nanti ya efeknya saat kita menggerak-gerakan ini stepping pergerakan ini mengikuti sudut 45 derajat nah 0 derajat 45 90 walaupun di ortonyat imainin ini ya tetap pergerakannya 45 derajat itulah yang dimaksud dengan 45 derajat tadi seperti ini ya oke saya panggil lagi nah ini 45 derajat begitu juga dengan segmen angel yang segmen angel segmen angel sama seperti itu ya tapi kita enaknya sih bebas saja jadi 0 atau di nonaktifkan kemudian landing setting landing setting ini standarnya automatically include landing coba kita mainkan kita uncheck sini ya nah landing setting jadi gampangnya landing tuh landing horizontalnya lah ini horizontalnya tuh landingnya kalau kita klik automaticnya kita ilangin ya nggak ada landingnya nggak ada garis horizontalnya jadi jelek kelihatannya ya tapi nanti saya suka dengan kebutuhan seperti itu nah set landing distance yang tadi saya bilang tadi eh distance dengan jaraknya ini kalau ini tiga berarti ini tiga ya ini untuk skala 1 banding 1 nah kemudian scale annotatif ini ini kita kalau kita aktifkan maka ia akan mengikuti skala yang ada contoh seperti ini saya hapus ya klik-klik sini ketik nah kalau kita klik ini sekarang skala 1 banding 2 nah dia akan mengikuti skala yang ada kalau yang kita setting ini ya itu kalau annotatif oke saya panggil lagi kita ikuti standar aja seperti ini ya 1 aja artinya scale nya 1 kita bisa memainkan per leader nanti kemudian untuk type content ya di sini ada modulator type mtg mtg2 ini seperti ini bentuknya kemudian blok blok seperti ini ya kita bisa pilih modelnya nanti kita akan coba misalkan bloknya circle kemudian ini center di tengah-tengah center aja ya kemudian nivel layer size nya ini kita akan coba kita akan coba di apa hasilnya ini saya hapus dulu nah munculnya seperti ini ya kita klik 1 ini ya oke nah jadi seperti ini hasilnya itu tadi kalau yang model blok itu ya gimana kalau untuk nomor 2 nomor 2 nomor 2 disini misalkan set 2 kita aja ketik oke seperti itu ya pang pang panggil lagi leader nah saya balikin lagi ke mtag ya oke ini sudah kemudian text style nya nanti mengikuti standar tag yang sudah kita setting sebelumnya ya kemudian keep horizontal tuh seperti ini tampilannya seperti ini ya standarnya gini aja keep horizontal biar bagus mengetik color nya misalkan by layer kita by layer nggak apa-apa atau merah juga nggak apa-apa oke kemudian kalau text frame frame text ada kotaknya always left justify artinya dia akan rata kiri ya rata kiri kemudian di sini ada horizontal attachment nah seperti ini horizontal attachment bentuknya seperti ini kalau vertical attachment bentuknya seperti ini saya set di horizontal attachment aja kemudian left attachment left attachment kita set di tengah tengah-tengah seperti ini coba kita ke middle tampilannya tidak apa nah top dia ada di atas ini saya hilangin aja di atas middle ini bottom ini silahkan di coba-coba hilangin masih banyak ya saya biasa main di middle aja kemudian right attachment right attachment tanda underline underline kalau top seperti apa ini tidak ada pengaruhnya ya silahkan di coba-coba sendiri ini kita coba aja hasilnya seperti apa mana lagi disini ya nah kurang-kurang nggak begitu ngaruh ya oke kemudian landing gap nah landing gap penting landing gap itu adalah celah yang ini celah antara ini antara horizontal ini landing line ini dengan teksnya tengah-tengahnya celahnya misalkan saya mungkin dua tuh jauh kan pilihkan saya coba di 0,5 enter cukup lah ya extend saya kurang paham nanti bagi teman-teman yang bisa atau sudah paham bisa memastikan komentar di bawah ya biar bisa bagi-bagi ilmunya oke ini tadi sudah leader format sudah leader structure sudah content sudah kemudian set current oke selanjutnya selain kita lewat menu ini juga kita bisa setting-setting via atau langsung ke leader nya caranya gimana cukup double klik garisnya nah seperti ini nanti muncul seperti ini ya seperti ini kita bisa setting per individu ini per item jadi gak bisa sekaligus kalau yang tadi itu menyattingnya seluruhan kalau ini nyattingnya per leader contoh ini ya contoh nah makanya harus tahu istilah-istilah yang saya jelaskan di depan tadi ya istilah-istilah bagian-bagian dari leader leader di sini leader nya standar annotatif tidak straight model straight seperti ini horizontal 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 yes kalau not seperti ini jadinya kemudian landing distance caranya 5 misalkan saya kurangi 3 enter berkurangan landing distance kemudian kemudian nya sudah standar ini ya kalau mau ngedit klik ini kalau ngedit oke tinggal ketik tambahin tambahin misalkan A kemudian enter seperti ini oke kemudian standard text sudah ada standarnya kemudian landing gate tengah-tengah ini landing gate celah ini misalkan saya buat satu seperti itu text frame atau tidak seperti ini hasilnya nah kemudian kita close nah itu setting per individu ini kalau kita tularin bisa atau tidak kita coba nah ternyata bisa kita tularin jadi bisa cepat ini saya tular-tularin kalau ini bagaimana nah ini tidak bisa ini karena model block seperti itu oke selanjutnya juga selain double click ini bisa juga melalui properties nah sama disini sama prinsipnya yang ada disini ini ada arrow height misalkan saya kecilin satu kecil kan nah kedua nah seterusnya disitu oke kemudian selain menu yang di ini ini disini kita juga bisa bermain-main di simbol ini nah ini ada satu biru dua biru ada segitiga ada ini fungsinya apa sih ya kita balik kesini ya nah fungsi yang disini itu menggeser titik sentuh arrow maksudnya apa nah titik sentuhnya kita klik ya klik geser lalu pastikan ya objek snap ngeresnya hidup ya ini kemudian yang ini fungsinya untuk apa yang ini fungsinya untuk stretch landing landing and leader aduh sebesar amat ya ini ini fungsinya klik ya kemudian tarik klik sampai merah nah tuh ngeser 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 oh jona 8 tuh landing landing gap terus apalagi nih nah ini ada kotak lagi sama fungsinya untuk ngeser ngeser juga ya seperti itu oke nah sekarang kita bisa juga membuat cabang cabang dari leader ini nah klik ini kemudian klik bisa diklik sebenarnya sih klik klik leader nya kemudian arahkan ke yang biru ini kemudian sampai birunya berubah merah nah ada add leader tuh ya bank oke nah kemudian untuk menghapus mengurangi ini gimana nah setiap salah satu ini sampai merah ya arahkan disini remove leader nah remove leader enter kalau nambah kalau tidak sabaran bisa menggunakan ada disini saya kembalikan ketiga tadi ya ini notate kemudian ini remove leader klik aja post enter kemudian enter kemudian nambah head leader nambah 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 begitu kampang kan iya kampang oke ya terus nah yang penting yang sering yang sering di setting adalah biasanya panahnya panahnya kemudian landing line ini ya kemudian landing gap sama text itu aja yang sering di setting oke silahkan bermain-main bermain-main dengan disini silahkan kalau klik ini efeknya apa sih kalau nambah ini efeknya apa sih kalau klik ini efeknya apa sih seperti itu tapi kurang lebih yang sering dipakai yang sudah saya jelaskan tadi di depan oke nah prakteknya seperti ini ini jadinya nanti contoh ini kan sebuah roda ya kayak saya kasih roda nilon 4 in ini ada posisiku lat welding pipa dan seterusnya seperti itu kemudian bagaimana kalau skala 1 banding 2 jadi yang penting seperti ini ini kan skala 1 banding 1 kertas 4 besarnya arrow ini kisaran 2 sampai 2,5 jadi untuk settingan arrow height nya ini ya sekitaran itu aja beda dengan arrow height yang ada di dimensi jadi ini ini dengan ini dengan ini sama hurufnya pun kurang lebih sama kuncinya 1 banding 1 itu kisaran 2 sampai 2,5 itu nggak nilai pasti ya kisaran aja buat atokan aja bagaimana kalau skala 1 banding 2 1 banding 2 artinya kita setting di 2,5 kali 2 artinya di 5 dikalikan aja dengan skala nya kalau 1 banding 1 di 2,5 kalau 1 banding 2 artinya 2 kali 2,5 artinya 5 dan seterusnya seperti itu biar biar proportional itu buat estimasi aja sih biar nggak terlalu jauh larinya jadi cepat itu kuncinya ya baik mungkin judah panjang kali lebar kali tinggi ya ngomongnya ya ngelantur ngalor midul yang penting mudah-mudahan saya menjelaskannya bisa diterima bisa dibahami dengan mudah nanti kalau ada pertanyaan silahkan monggo komentar di bawah oke jangan lupa subscribe jika temen yang belum subscribe semoga materi ini bermanfaat kita lanjutkan di video tutorial selanjutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati